Ibu mila hutan di udara, begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia impian Terima kasih. 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 Mas. Makasih ya, Mas. Ayo jangan cepetan dikit, kita harus segera keluar dari desa ini. Ada apa sih, Mas? Nggak, nggak ada apa-apa. Cuma aku tuh, nggak mau kalau dikasih hari nanti nungguin kamu lagi. Kurah ajar! Dasar kamu nggak tahu diuntung. Berani-beraninya kamu kabur dari ke... Kamu pikir, kamu bisa menghianati siapamu yang sudah menjanji dengan desa ini. Dia tidak akan menjelaskan kamu dari desa ini. Kamu harus menempat ke canjimu. Janji? Mas, janji apa sama dia? Mas, tidak janji apa-apa. Kan janji sari? Mas! Suamimu sudah menjanji. Begitu bayimu lahir, dia akan beriaklah bayimu kepada kamu. Sebagai pengganti teladan-teladan telah diatakan. Mas! Maafin aku ya, Suamimu. Tidak! Tidak! Aku tidak akan pernah menyerahkan bayi aku sampai kapanpun. Tidak akan pernah! Bayi itu milikku. Milikku! Kamu harus merawat kandunganmu sampai bayi itu lahir. Dan sebelum bayi itu lahir, kalian tidak boleh pergi dari kampung ini. Atau kalian kutuk. Terima kasih telah menonton! Buk Bidat, bagaimana keadaan anak-anak istri saya? Alhamdulillah, anak dan istri Bapak selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayinya cantik seperti ibunya. Saya rasa saya mau pamit ya, Pak. Sudah selesai. Iya, iya. Makasih banyak, Ibu Bidat, ya. Sama-sama ya, Pak. Bagaimana, Su? Nanda kita, Mas. Iya, cantik kayak kamu. Anakku, sayang. Anakku. Bapak akan selalu menjaga kamu. Dan Bapak akan membesarkan setelah merawat kamu sampai kamu besar dan cantik. Tapi sebentar lagi, kita akan kehilangan anak kita satu-satunya. Cepat serahkan bayi itu. Cepat! Cepat! Kamu sudah berjanji padaku. Begitu anak itu lahir, kalian akan serahkan padaku. Sekarang aku menari janjimu. Jangan, Nyi, Sari. Saya mohon. Izinkan kami merawatnya. Mas. Anggap saja perjanjian dengan suami saya tidak pernah ada, Nyi. Saya mohon. Jangan ambil anak kami. Aku izinkan kamu mengambil semua selada-seladaku. Sekarang saatnya kamu harus memberikan bayi itu sebagai pengganti selada-seladaku. Jangan, Nyi. Jangan, Nyi. Jangan ambil anakku. Jangan ambil. Nyi. Maaf. Saya mohon, Nyi. Jangan ambil bayi kami, Nyi. Saya mohon jangan ambil bayi kami, Nyi. Nyi boleh ambil apapun. Rumah perhiasan uang kami. Tapi jangan ambil bayi kami, Nyi. Nyi. Bagaimana kalau Nyi ngambilnya sudah besar saja? Jangan sekarang. Aku tidak mau bayi ini punya ikatan yang kuat dengan kalian. Bayi ini sekarang jadi milikku. Kalian tidak boleh mencari bayi ini lagi. Anggap bayi ini tidak pernah ada. Kalau kalian mencarinya, akan ku bunuh anak ini. Masa, jangan. Mulai saat ini kamu menjadi anakku. Aku harus kasih kamu nama apa, ya? Oh, bagaimana kalau aku kasih nama kamu, Rafunsel? Karena waktu itu bapak kamu mencuri saladanku. Artinya, kamu selada. Dan semua orang... Di bumi laut dan di udara Begitu banyak kisah tersimpan. Begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya. Semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Jangan lupa aktif. Protcrihnya! Tengah! Tengah! Anda tidak akan melihat anda. Tengah! Tengah! Wah, seneng banget ya bisa kayak mereka, bisa tawa-tawa, bercaya perusahaan kayak gitu, bisa punya banyak temen lagi. Aku bilang sama Ibu aja, sifatnya Ibu yang nginjinin aku untuk keluar sekarang. Bu! 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 Ibu! Ya? Ibu, gimana sih? Ibu mau ke hutan, cari rempah-rempah. Bu, aku boleh ya keluar, main sama anak-anak perempuan itu? Tidak. Seribu kali Ibu bilang sama kamu, kamu tidak boleh keluar dari rumah. Memangnya kenapa sih, Bu? Semua hidup aku, aku belum pernah keluar rumah. Ibu nggak pernah nginjinin aku main di halaman atau di kebun. Aku kan bosen, Bu, di rumah terus. Aku pengen kayak anak-anak yang lain ya, Bu. Boleh ya, Bu? Tidak. Kamu beda dengan anak-anak kampung lainnya. Lagi apa untungnya kamu main mereka? Hah? Mereka itu semua jahat. Tapi mereka keliatannya baik kok, Bu. Tidak. Sekali Ibu bilang tidak, tidak. Gerti? Ibu jahat. Ibu nggak sayang sama aku. Pak Fusel. Ibu sayang sama kamu. Makanya Ibu tidak biarkan kamu keluar rumah. Karena Ibu tidak mau kehilangan kamu. Ibu sayang sama kamu. Kamu janji ya sama Ibu. Kamu nggak akan keluar rumah dan nggak akan menggalen Ibu. Kamu janji ya, sayang? Sekarang Ibu mau pergi ke hutan dulu ya. Nanti sore Ibu kembali. Terima kasih telah menonton. Apa nggak apa-apa ninggalin Rapunzel? Jangan-jangan dia pergi lagi dari rumah. Tapi kebutuhan remparan paku sudah habis semua. Aku harus ke hutan. Tapi dia sudah janji ma'aku nggak akan keluar rumah. Pintu sudah terkunci semua. Tidak mungkin keluar. Tidak mungkin keluar. Iya, airnya terlihat. Ah, mudah-mudahan aku bisa keluar lewat jendela ini. Ah, mudah-mudahan aku. Sampai jumpa. Hai semuanya. Aku baru ikut bersama kalian. Kamu siapa? Namaku Ramunsel. Oh, aja sih kalau kalian belum kenal aku. Soalnya aku nggak pernah keluar rumah selama ini. Nama ini agak banget sih Ramunsel. Kayak ramah sayurannya di lalang. Emang kenapa sih sama namaku? Ibu Punyicari pasti ngasih nama itu karena ada artinya. Tidak, aku. Jadi dia nanya sih tinggirin tuan jalan itu. Iya, iya. Kenapa ini dia di sini? Nggak tahu deh. Yang pasti dia punya niat ini sama kita. Udah, ayo-ayo. Aku terjebut aja pergi dari sini. Iya, iya. Kali aku kemana sih? Eh, tunggu, tunggu. Eh, tunggu. 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 Tunggu dulu. Tunggu. Tunggu dulu. Ampun. Ampun, Mbak. Ampun. Jangan lari. Kenapa sih? Aku cuma pengen berteman sama kalian. Sayangmu. Tolong lepasin saya, Mbak. Tolong. Eh, anak penyihir. Cepat lepasin Risti. Aku nggak apa-apa. Ngapain dia? Dia teman kita. Kamu jangan anggap. Aku kan nggak akan nyakitin kamu. Kami nggak mau kebener sama kamu. Kami nggak... Kami nggak sudi teman atama kamu. Dasa anak penyihir jahat. Risti, ayo kesini Risti. Jangan takut. Mas... Aku rindu sekali sama anak kita, Mas. Aku ingin ketemu. Aku juga pengen biar dia. Tapi kita bisa apa? Kalau kita nekat... Nanti malah dia celaka. Nah... Ibu di sini... Nah... 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 Sabar anjing, ya. Ya, Mas. Siapa itu? Itu sepertinya anak kita, Mas. Mas... Pasti anak kita. Eh, Sum, Sum. Tunggu, Sum. Nak. Kamu siapa, Nak? Ibu... Kenapa menangis? Saya anaknya sehari. Kenapa perasaanku nggak enak? Mas... Mas... Kamu anakku. Kamu anakku. Kamu anakku. Kamu anakku. Kamu pasti ayah. Kamu... Anakku. Anakku. Sudah besar. Sudah besar. Sudah. Kalian siapa? Kenapa kalian menangis? Kami... Kami adalah orang tua kandung kamu. Kami ini orang tuamu, Nak. Aku ibu kandungmu. Yang kamu sebut, Misari itu. Ah... Dia yang mengambil kamu dari kami. Nah, setahun yang lalu. Kamu boleh ambil seladaku. Kamu boleh ambil seladaku. Tapi... Dengan satu syarat. Begitu anakmu lahir. Kamu harus berikan anak itu padaku. Siapa namamu, Nak? Namaku... Rapunzel. Misel. Misel? Pasti diambil dari nama selada. Yang kamu ambil dulu, Mas. Maafkan, ibu, Nak. Kalau saja ibu tidak ngidam selada itu. Pasti semua ini tidak akan pernah terjadi. Enggak. Aku yang salah. Seharusnya... Waktu kamu... Melawan Nisari. Sudah, sudah, Nak, Mas. Tidak usah selalu menyalakan diri sendiri. Siapa yang berani melawan Nisari? Nak. Kalau kamu benci sama kami. Kami ikhlas. Kami terima. Anakku. Aku memperlukan anakku. Hehehe. Kurang ajar. Beraninya kalian memeluk anakku. Hah? Kembalikannya. Kembalikan anakku. Dia anakku. Dia anakku. Dan kalian tahu apa hukumannya kalau mengambil anakku? Di sini dia buat campuran anakku. Kami ikhlas. Tidak usah selama hari ini tau. Anakku. 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 Terima kasih. Kan kamu sudah minta maaf sama ibu, tapi ibu masih marah sama kamu karena kamu sudah melanggar janji. Mulai hari ini, kamu ibu kunci dalam kamar. Kamu tidak akan bisa keluar dari kamar tanpa seizin ibu. Mengerti? Kalau kamu berani melanggar janji, ibu akan menghajar kamu. Anakku! 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 Sudah besar! Sudah... Siapa sebenarnya orangtuaku? Orang yang menamparku? Atau... Atau orang yang memelukku? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau kejadian tadi siang terulang lagi. Ravuzel milikku. Aku tidak mau orang lain memiliki diri. Tapi apa yang harus aku lakukan? Apa? Kalau sudah tua begini suka lupa, apa yang harus aku lakuin? Aku ada idea. Oh, siang. Oh, siang. Maafin ibu ya kemarin. Ibu marah-marah sama kamu. Ibu lakukan itu karena ibu sayang sama kamu. Ibu tidak mau kehilangan kamu. Sekarang kamu bangun, mandi, terus makan, terus kita jalan-jalan. Ya? Bu, ini tempat apa, bu? Siapa yang tinggal di menara itu? Nanti kamu juga akan tahu. Yuk. Ayo, kamu mau naik? Naik, bu. Tempatnya tinggi sekali, bu. Saya takut. Kamu gak usah khawatir. Ibu di belakang kamu. Ayo naik. Ayo naik. Bu, ini tempat apa sih, bu? Aku gak ada pintunya sama sekali. Kita mau ngapain di sini, bu? Gimana? Kamu suka? Ibu, kenapa tangganya dibakar? Nanti kita turunnya gimana, bu? Gampang. Sampai jumpa. Rambutmu ini bisa buat naik dan turun ke menara ini Nanti ibu turun pakai rambut kamu Terus aku gimana turun ya bu? Kamu tidak turun Kamu harus tinggal disini Aku tinggal disini? Bu, disini aku sendirian bu, aku takut Bu, kenapa ibu melakuin ini sama aku? Maafkan ibu Rapunzel Ibu lakukan ini karena ibu tidak mau kehilangan kamu Jadi ibu tidak percaya sama aku? Aku kan sudah janji sama ibu Tidak, ibu tidak percaya dengan kamu Kemarin saja kamu sudah melanggar janji ibu Ya sudah, kamu baik-baik ya disini Sekarang ibu mau pulang dulu Turunkan rambutmu Turunkan rambutmu, Rapunzel Iya Kamu baik-baik ya disini Ibu sudah siapkan semua persiapan buat kamu Terima kasih telah menonton! 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 Oh jadi suara merdu tadi berasal dari atas menara ini? Wow Cantik banget cewek itu Gue harus kenalan sama dia Yes Sialan Gimana caranya untuk naik ke atas Pintunya aja gak ada Raphon, Fah Ibu Raphon, Fah Cepat turunkan rambutmu Tiap, tunggu sebentar Raphon Jadi namanya Raphon Aneh juga namanya Ini ibu bawakan Pakaian dan makanan buat kamu Bu Biarkan aku pulang ke rumah bu Aku bosan tinggal di menara ini terus Disini sepi Gak ada siapa-siapa Gak ada ibu Aku kangen Pengen main sama si hitam lagi Boleh ya bu Bawa aku pulang bu Tidak bisa Kamu harus tinggal di menara ini Ini sebagai hukuman karena kamu telah melanggar larangan ibu Tapi sampai kapan bu Aku benar-benar udah bosan tinggal disini Disini sepi Kalo malam matanya gelap Aku takut bu Kapan aku boleh pulang Nanti kalo sudah waktunya Sekarang ibu mau kamu merenungkan Segala kesalahan kamu pada ibu Ya udah Kamu sekarang makan dulu ya Kamu pasti lapar Ini baju buat kamu Ayo makan Lama banget si nenek itu Ngapain coba jadi atas Pada lapar lagi Gue pulang atau gimana ya Ah Masa gini aja udah nyerah Ya siapa tau aja Nenek itu kemudian turun dan langsung pergi Jadi gue bisa kenalan nama cewek itu Yes Akhirnya nenek itu pergi juga Ini kesempatan aku untuk naik atas Ya Akhirnya nenek itu pergi juga Akhirnya nenek itu pergi juga Mana mungkin dia mau nurunin rambutnya Pelaku yang manggil Yes Aku harus pura-pura jadi ibunya Ya 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 Ravunsel 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 Turunkan rambutmu nak Yes Yes Ya pasti mau turun Kenapa ibu balik lagi? Ada yang ketinggalan Aku bukan ibu kamu kok Hai Kamu siapa? Kenapa kamu bisa disini? Ah Tenang 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 Aku bukan orang jahat kok Aku datang kesini Itu karena cuma tertarik dengan suara kamu yang merdu itu Dan sekalian Aku pengen kenalan sama kamu Nama aku Dimas Nama aku Dimas Ravunsel Ravunsel Hehehe Kenapa? Nama aku aneh Oh enggak Enggak apa-apa kok Sweer Ehm Ceritain dong Siapa kamu sebentar ya Aku anak dari seorang penyihir jahat Namanya Nyisari Aku gak pernah kuahmu sama Semasa itu Dan akhirnya sekarang aku berada disini Di depan kamu Jadi begitu ceritanya Ehm Tapi kamu tenang ya Aku akan berusaha mengeluarkan kamu di tempat ini Ya Gimana caranya? Dengan rambutku Aku kan gak bisa manjar rambutku sendiri Kalau kamu bikin tangga Kelamaan Nanti ibu bisa tahu Kamu bawa kain aja setiap kali kamu nemuin aku disini Nanti kain-kain itu aku pinta menjadi tali Dan tali itu Bisa menjadikan alat untuk turun dari menara ini Kamu mau kan Bawakan tali Kain-kain untuk jadi tali itu Tepuk Bener, bener, aku mau bawa Besok Aku akan buatkan Kain yang banyak Supaya kamu bisa keluar tempat ini Ya Kain-kain Tepuk Terima kasih telah menonton Terima kasih ya Iya, sama-sama Pasti kamu lebih sedih kan? Karena gak bisa kemana-mana Tapi Kamu gak usah khawatir Aku bisa ceritain kok tempat-tempat yang pernah aku datangin Iya, kamu cerita aja Aku mau denger Di tempat kita ini Pemandangannya sangat indah sekali Wow, makanannya enak Kamu sudah pulang, Dimas Hari ini apa yang aku dapat dari hasil buruanmu, Dimas? Belum dapat apa-apa, Pak Makanya sore ini Dimas akan pergi berburu lagi, Pak Udah yuk dimakan dulu, nanti keburu dingin Kamu itu sudah dewasa Gak usahlah kamu itu berburu lagi Sudah saatnya kamu itu menikah Guna untuk menentikan Papa Dalam memimpin darah ini Iya, Dimas Benar apa yang bilang Papa kamu itu Papa kan sekarang udah tambah umur Jadi sekarang Sudah waktunya kamu ngantiin posisi Papa Sesekali kenapa sih kamu itu berburu calon istri Jangan berburu binatang terus Papa dan Mama gak usah khawatir Sebenarnya Dimas itu udah ada seorang gadis Yang cocok buat mendamping hidup Dimas Oh iya? Iya Kalau begitu segera bawa ke sini dong Kenalin sama Mama Kenalin sama Papa Iya Kenalin sama Papa Mama Benar, Ma Pasti dong, Ma Mama pasti suka kalau ngeliat gadis itu Dia gadis yang cantik dan baik hati, Ma Kayak Mama Aduh kayaknya nambah lagi nih Rabunzel Aku boleh gak Tanya sesuatu sama kamu Apa Kamu udah punya Teman laki-laki yang deket sama kamu Aku kan udah pernah cerita Kalau seumur hidup aku tuh aku gak pernah keluar rumah Jadi aku gak punya teman Dan aku Aku seneng banget Akhirnya aku bisa dapet teman kamu Aku harap Harap apa? Aku harap kamu akan selalu jadi teman aku Dan gak pernah ninggalin aku Jadi Cuman teman? Rapunzel Kamu mau gak Menikah denganku Dan menjadi istriku? Kamu pasti bercanda kan? Enggak Aku serius Sejak pertama kali aku dengar suara kamu Dan sejak pertama kali Aku melihat kamu Aku jatuh cinta sama kamu Kamu gak keberatan dengan keadaanku Aku kan anak penyihir jahat Apa kamu juga gak takut? Kalau dia akan membunuh kamu Kalau kamu bawa aku lari dari sini? Enggak Aku gak pernah takut Demi kamu Aku rela melakukan apapun juga Asal kamu Mau menikah denganku Rapunzel Kamu mau kan Menikah denganku Jamuw Bakun Aku 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 Sak Aku 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 selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu kangen sama kamu Iya bu, aku juga kangen sama ibu Tapi, badan ibu tuh berat banget sih Lebih berat daripada Dimas Badanku jadi sakit semuanya bu Dimas? Siapa Dimas? Bukan siapa-siapa bu Boho? Siapa dia? Dimas, itu dia... Dia teman baikku bu Apa? Teman? Iya, iya Kami bertemu disini Waktu itu Dimas gak sengaja denger nyanyian aku Dan dia mencari aku sampai disini Waktu dia minta nurunin rambut aku Aku gak tau bu, aku pikir Dia ibu... Dasar bodoh Seharusnya kan kamu lihat siapa yang datang Ibu tidak tahu kalau Dimas ketemu kamu lagi Tapi bu... Tidak ada tapi-tapian Kamu harus nurut apa kata ibu Bu, aku sudah besar bu Ibu gak bisa ngatur hidup aku terus-terusan kayak begini Aku berhak bu Menentukan sama siapa aku ketemu Dan sama siapa aku berteman bu Ibu gak bisa ngelarang aku lagi Karena nanti sore Dimas akan kesini Dan membawa aku lari dari sini Kurang ajar Berani kamu melawan aku ya Aku tidak akan biarkan dia ambil kamu Sampai kapanpun Kamu tetap milikku rambut Saya akan Ayo Bangun Bu, kenapa rambutku ibu atau bu? Diam kamu Sudah Irun Obru Ibu иров Is 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 Terima kasih. Terima kasih. Itu salah kamu sendiri. Tapi kamu tidak usah khawatir. Bukan cuma kamu yang ada di situ, teman-teman. Kamu juga akan di situ. Suatu saat ibu akan menjemput kamu. Setelah kamu bisa mengakui kesalahan kamu. Bu! Bu, jangan pergi, Bu. Jangan sakit ini, Bu. Bu! Rapunzel, sayang. Aku datang. Turunkan rambutmu. Biar aku bisa naik ke sana. Rapunzel. Ayo, sayang. Ya, terus. Rapunzel, aku bawain kain buat kamu. Kamu... 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 ...membuat anakku berani menantangku. Kamu juga mau mencuri anakku. Jangan mimpi kamu. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi kamu tidak akan bisa memisahkan cinta kami. Mana Rapunzel? Rapunzel! Rapunzel! Dia tidak ada di sini. Kamu tidak akan pernah bertemu dia lagi. Dan sebagai hukuman atas perbuatanmu, aku akan buat matamu buta tidak akan pernah bisa melihat Rapunzel lagi. Amin! Aku tak ada di sini. Mata aku. Mata aku. Aku buta. Aku buta. Aku buta. Aku buta. Aku buta. Aku buta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu tidak bisa melihat aku di sini. Nenek itu mengutuk mataku. Ya, tapi... Tapi aku rela mataku seperti ini. Aku bahkan rela mengorbankan jiwaku untuk kamu, Rapunzel. Bukan, sayang. Ini bukan salah kamu. Bukan salah kamu. Sayang. Mata aku... Mata aku sudah bisa melihat lagi, sayang. Bagaimana mungkin? Ya, sayang. Ini pasti... Ini pasti karena ketulusan cinta kamu, sayang. Karena air mata kamu yang tulus, sayang. Jadi bagaimana? Ma? Ma? Cantik sekali. Baru kali ini mama melihat gadis secantik kamu. Makasih, ma. Itu artinya mama dan papa setuju, kan? Kalau Rapunzel ini jadi istrinya Dimas. Ya kan? Papa dan mama akan sangat setuju. Bila kalian bisa hidup bahagia. Alhamdulillah. Ya udah. Sekarang lebih baik kalian berdua istirahat dulu. Nggak usah mikirin tentang pernikahan. Biar rencana tentang pernikahan, papa dan mama yang urus. Iya kan, Pak? Iya. Besok pagi-pagi sekali papa akan suruh orang untuk menyebarkan undang pernikahan kalian. Dan saya mengharapkan seluruh warga di sini harus datang untuk mengadiri pesta pernikahan kalian. Dan pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang termewah di daerah ini. Terima kasih banyak, Pak. Ma, terima kasih, Maya. Sayang, kita akan menikah. Terima kasih. Bapak dan Ibu Marco selaku pemimpin di daerah ini mengundang semua warganya untuk menghadiri acara pernikahan putranya, Dimas. Yang akan menikah dengan gadis yang sangat cantik yang bernama Rapunzel. Rapunzel. Mas, aku gak salah benerkan, Mas. Ini nama anak kita, Rapunzel. Mas, bisa antar kami gak ke rumah Pak Marco? Kalian siapa ya? Kami ini orang tuanya Rapunzel. calon istri Dimas? Iya, bener. Ya. Betul, Pak. Ya. Eh, Bu. Ya, mudah-mudahan aja kami berdua bisa langgap, Ma, Bu. Isi, Pak. Bu, ada tamu yang ingin bertemu dengan Mbak Rapunzel. Sama saya? Iya, Mbak. Siapa ya? Kurang tahu, Mbak. Tapi mereka mengaku orang tua Mbak. Jangan-jangan, Yisari. Suruh mereka masuk. Baik, Pak. Ibu! 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 Ma, Pak, Jimas, mereka adalah orang tua saya. Orang tua kandung saya. Kami telah lama berpisah. Ya, ceritanya sangat panjang. Tapi sebelumnya, saya harap kalian bisa menerima orang tua saya. Rapunzel, siapapun orang tua kamu, kami semua pasti bisa menerima. Dan kamu tidak perlu memberitahu sekarang. Karena mulai sekarang, kamu sudah menjadi bagian dari seluruh keluarga kami di sini. Jadi kita punya banyak waktu untuk bercerita nanti. Ya? Oh ya, calon besan. Mari, silahkan. Terima kasih. Kalian semua harus datang. untuk memeriahkan pesta pernikahan ini. Pasti kamu akan datang. Ya, Pak. Pasti saya akan datang, Pak. Gara-gara penguda bodoh itu, aku harus meninggalkan anakku di tengah hutan. Aku tidak tahu sekarang dia keadaannya bagaimana. Hidupku sepi tanpa anakku terus sayang. rafunzel dan timah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton